Wukil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, memimpin apel pagi pegawai di halaman Gedung Mitra Prajai, Jakarta, Senin 30 September 2024. Terlihat, dalam kegiatan apel kali ini diikuti sekitar 300 aparatur sipil negara ASN Kabupaten Kepulauan Seribu yang berkantor di Gedung Mitra Prajai. Kegiatan apel ini sudah menjadi kewajiban ASN untuk diikuti. Tentunya, saya berterima kasih atas kehadiran dalam kegiatan apel pagi ini, kata Fajar. Fajar menambahkan, kegiatan apel sudah menjadi rutinitas yang wajib diikuti setiap ASN, termasuk di Kabupaten Kepulauan Seribu. Apel di awal pekan ini harus diikuti secara tertib dan disiplin. Para ASN harus konsisten, karena apel ini bagian dari disiplin ASN, tambahnya. Terima kasih telah menonton!